Menguap Misteri Keris Nyiblorong Pada kesempatan kali ini kita bahas sebuah keris pusaka yang konon secara esoterinya memiliki kewingitan tersendiri sebab keris yang digadang termasuk keris yang dipakai untuk keperluan ritual terkait untuk urusan kerejekian. Keris Nyiblorong ini, ciri khas digandik ada kinata seorang wanita bermahkota dan bertubuh ular naga berluk sembilan. Ada juga yang menyebutnya keris panimbal Nyiblorong, mungkin dikaitkan lantaran luk sembilan dan maksudnya mungkin sebagai nimbali atau memanggil rejeki atau kekayaan. Pendapat itu juga syah saja sebab keragaman budaya spiritual kearifan lokal. Walau menurut saya pribadi itu keris Nyiblorong luk sembilan. Inilah syah dunia jika berpendapat tentu cara pandang seseorang ada perbedaan. Sebelum kita lanjut, bagi bosku, yang belum subscribe, monggo bosku untuk klik subscribe dan klik like agar tayangan Oma Keris Salatiga, makin berkembang dalam Sinau Bareng, memberikan informasi dan edukasi terkait dunia Tosan Aji. Atas dukungan dari bosku semuanya, saya ucapkan matur thanks you dan salam ngopi syahdu. Kita lanjut kembali tentang keris Winit Nyiblorong ini. Keris ini diambil di malam hari sebab jika di siang hari itu pantang dikeluarkan dari warangkanya. Tentu itu pendapat pemiliknya yang harus kita hargai, sebab secara esoterinya memang keris ini memiliki energi yang berbeda dengan keris lain pada umumnya. Dari penuturan pemiliknya, keris ini secara gaib bisa memanggil bangsa jin atau bangsa manusia untuk puter giling, jika terkait rejeki, bisa untuk memanggil pembeli agar dagangan laris, memanggil relasi bisnis yang sedang butuh investor, dan lain sebagainya. Intinya keris inti berfungsi secara esoterinya untuk memanggil sesuatu sesuai kehendak batin pemiliknya. Hal itu juga tidak bisa dipungkiri sebab keris tersebut bisa memanggil keris lain, sebab pemiliknya selalu didatangi orang untuk diberikan keris pusaka yang konon mau dilarung tetapi justru niat orang tersebut diurungkan sebab dapat petunjuk gaib agar diserahkan pada pemilik keris Nyiblorong tersebut. Sungguh syahdu juga esoteri keris Winitini. Bahkan pemilik setiap sebulan sekali memberi sesaji khusus berupa air bunga, kopi pahit, teh pahit, dan dupa ratus untuk diasapi atau dikenal dengan bahasa Jawanya kekutuk pusoko. Pernah keris ini ditawar seseorang pengusaha mau ditukar dengan mobil pajero sport tetapi pemiliknya tidak mau lantaran itu adalah piandel atau pegangannya. Jika saya yang memiliki pasti sudah saya tukarkan, maklum jiwa muda yang masih butuh kerennya duniawi. Tetapi jika dilihat dari sudut pandang lain, itu lumprah sebab dengan memiliki keris pusaka tersebut buktinya, pemiliknya tidak kurang soal rejeki. Memang bicara keris pusaka itu sangat syahdu. Bersama Oma Keris Salatiga kita sinau bareng mempelajari tentang dunia perkerisan atau tosan aji agar timbul kecintaan kita pada warisan budaya nenek moyang kita, yang harus kita jaga, rawat, serta lestarikan, sebagai bukti kebanggaan kita akan kehebatan leluhur kita. Semoga bermanfaat. Salam budaya tosan aji dari Oma Keris Salatiga, Rahayu.